Intro Kabar duka menyelimuti pesinetron cantik Joana Alexandra Sang suami Raditya Oluan meninggal dunia hari Kamis kemarin Setelah menjalani perawatan secara intensif di ruang ICU di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta Timur Raditya Oluan pergi untuk selama-lamanya dan meninggalkan empat anak yang masih kecil Kabar meninggalnya Raditya ini pun sontak membanjiri media sosial Sejumlah sahabat Raditya pun dibuat syok karena di tengah kabar berpulangnya Raditya ke pangkuan yang maha kuasa Teman-teman Raditya dan juga Joana tengah melakukan doa bersama secara daring bagi kesembuhan ayah empat orang anak itu Ya kita gak nyangka sih karena Raditya sendiri sebenarnya dia Dia di ICU pun pertama dia masih sadar penuh ketika di ventilator itu dia baru ditidurkan Dan tiga hari empat hari ya dia Jadi posisi dia sebenarnya sadar penuh Sebelum akhirnya di ventilator karena memang ada hal-hal menurut dokter yang harus diperiksa di dalam lagi dan harus masuk ventilator itu tadi Bukan covid dia meninggalnya bukan karena covid tapi karena ada bakteria Jadi kita semua kaget ketika dalam perkembangannya yang tadinya sudah baik dan berharap dia bisa kembali lagi berkumpul sama keluarganya Tiba-tiba ada perkembangan yang seperti ini Dia harus dibuat tidak sadar karena supaya obatnya masuk dan dia juga tidak imunitasnya terjaga Tapi ternyata naik turun terus beberapa hari akhirnya dari kemarin sampai hari ini tadi turun terus Dan jam 6.15 sore dia dipanggil Sebelum sang suami menghembuskan nafas terakhirnya Joana sempat membeberkan kondisi sang suami yang masih melemah Raditya sendiri sebelumnya terpapar covid-19 dan sempat menjalani perawatan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Namun pada 12 April 2021 Raditya pun dipindah ke ruang ICU rumah sakit persahabatan dan harus memakai ventilator Sampai akhirnya pada tanggal 30 April kemarin Raditya pun telah dinyatakan negatif covid-19 Namun siapa sangka jika kondisinya terus menurun akibat badai sitokin pasca covid-19 Kenapa kok asma ini bisa menjadi faktor comorbid dari covid? Ya jelas karena infeksi covid itu adalah infeksi yang menyerang paru-paru Jadi pada seseorang yang memang sudah memiliki penyakit asma Itu ketika dia terinfeksi covid tentu saja bisa terjadi ya Itu sangat mungkin sekali terjadi paru-parunya menjadi lebih berat Karena satu sudah ada asma bawaan Yang kedua ditambah lagi memang infeksi covid menyerang paru-paru Yang mana juga gejalannya sesak nafas Jadi kan dia sebenarnya awalnya kan memang terkena covid Lalu dua minggu itu dia memang di rumah sakit Awalnya dia masih iso-isoman Lalu sempat problem karena nafasan ya Karena dia juga ada asma katanya ya Begitu yang lebih masalah Lalu udah negatif sebetulnya Dan dia udah sempat aktif lagi Instagram Saya sempat DM dia karena dia aktif Saya reply story-nya dan saya bilang wah seneng banget Kekuatan penghiburan untuk Joanna Dan juga anak-anak dan keluarga Supaya tetap kuat di dalam Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya